dia udah ngodain aja disini om apa yang sedang dilakukan disini oh lagi nanya motor saya kalau punya kayak beginian pasti bawaannya maunya ngebut gila 200 plus horsepower motor tapi ini bisa lari 300 lebih ini definitely halo semuanya selamat datang di channel fitra eri kali ini saya naik motor lagi ini adalah vespa shun water spoon milik istri saya yang kebetulan ini udah 6 bulan kira-kira kami miliki dan sekarang harus melakukan servis padahal sebenernya kilometernya baru 8 km gak pernah dipakai ini motor cuman sekali dipakai ke Indomart waktu itu ada videonya nih anda bisa klik link diatas nah sekarang kita mau servis motor dan seperti biasa saya yang disuruh istri saya untuk servisin motor ini dan kayaknya kurang keren aja kalau misalnya untuk servis motor motornya harus diangkut pakai towing ya udah jadi tapi gak apa-apa saya bawa aja ini motornya ke dealer vespa dan ini katanya salah satu dealer vespa yang terbaik sekalian saya mau grebek dealer motor tuh seperti vespa ini seperti apa nah ini kondisi motornya spot nomornya udah jadi 3791 ini ulang tahun istri saya 3 Juli 91 emang kita minta nomor ini terus yang lainnya masih normal kilometer baru 8 nih lihat nih total 8 km udah nah ini saya pastinya pakai riding gear ya riding gear bukan riding gear yang kayak buat motor sport ini pakai jaket jaketnya dari om iman monkey garage ini moon ice oke let's go oh iya helm lupa kalau pakai mobil gak pernah pakai helm kita ambil helm dulu oh udah dibawain thank you nah ini helmnya sama helm shine water spoon juga ini susah banget dapetinnya saya dibantuin mas nono sudewo waktu itu temennya ada yang jual ini ya udah jadikan matching sama motornya oh iya masker lupa untung ada mbak yuyun yang selalu bawain oke saya bukan orang yang mahir naik motor jadi kayaknya saya gak mau ngomong sambil naik motor kita mendingan langsung jalan aja nanti kita ngomong langsung pas udah di dealernya ini di daerah antasari bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim 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 om lo liat gue gak sih tadi kita mau pasang aku iya gue liat lo tadi disitu iya udah nyampe berapa menit loh baru-baru banget baru opening vlog ganteng gila wah tapi ini gagal juga gue baru sekali loh liat face lalu iya iya ini belakang bagasi iya ini box jadi bisa muat banyak banget ini muat barang ini gede banget om obi udah gimana? om obi paling telat lah dia tadi bilang kesiangan bangun bener tapi ini yang paling mencolok ya om bukan motor lo helm lo dan kembi lo yoi helmnya menci ini susah kan ya? susah banget nih nyarinya nih ini dapet dari mas nono akhirnya om nono ngasih tau siapa yang jual akhirnya bisa dapet nih susah banget baru dapet satu nih ini ini nah ada yang bawa Vespa jaman kayak jaman perang dunia ke 2 enggak ini gak tua-tua amat om rumah lo paling deket ya kenapa lo yang datengnya terakhir? emang kenapa? justru justru yang paling deket itu terakhir nunggu semua lengkap baru jalan ini gaya-nya pas banget ya itu lo bawa motor apa lo? ini Vespa yang isinya yang isinya Vespa juga itu ada di channel omobi ya tahun 1900 ini Vespa VBB yang isinya yang isi yang isi itu Vespa Bapak Bapak oh Vespa Bapak Bapak oh Vespa Bapak Bapak ya ini kita ngapainnya gini cuman kan kali ini kan hari ini tadi gue udah bilang kita tumben-tumbennya ini kita terus motor-motor kita ya biasanya kan selalu berhubungan sama mobil nih ya jadi kali ini gue sama anfitrasi kita janjian mau service motor lo mau ngapain kali ini disini? ya lu udah berapa kilometer? coba ya gue udah 39 27 900 meter sama-sama 900 meter itu udah ulang tahun itu udah ulang tahun sekarang saya mau service dulu sama Arief tapi sekalian kita gedebek dealer udah nanti kita ketemu lagi ya ya udah gantian gue muter dulu ya gue muter ke dalam dulu lo mau service motor ya? ya gue mau daftar service dulu ya daftar gue gantian ini ada beberapa motor yang ingin dilihat mau update-update aja udah lama nggak ngeliat motor-motor bentar 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 apa? apa? ini service tuh tahun berapa? 60an mesinnya? udah ya udah kayaknya mesin baru ya ini modern udah deh udah deh modern jadi dia itu pengen teknologi terkini tapi nggak pengen kehilangan identitas bahwa dia adalah bapak-bapak jadul jadi tetep harus ditaruh di nggak bapak-bapak ini klasik klasik tapi metik ya emang kenapa? itu udah nggak ada remnya di belakang ya jadi buat dia nggak apa-apa teknologinya baru yang penting tampilan jadul keren kan? keren secara konsep bagus tapi ini kalau nggak masuk lo om oh mobil mau ngapain disini? kalau kita kan service mau ngupdate apa yang terjadi pada dunia permotoran sekarang ngupdate apa yang terjadi di dunia permotoran Fitra, pertanyaan gue om ini kalau ikutan nongkrong motor ini ke motor modern atau motor tua? di motor modern nggak diterima di motor tua dianggap penghinaan ganti mesin baru gimana om? mau ngomong isinya apa? nggak nggak, ini bukan buat nongkrong ini adalah untuk dipajang ini jadi om obi itu memori masa muda nggak bukan masa muda dulu muda tuh dia pakai Vespa ini pas jaman-jamannya masih baru tapi mesinnya udah rusak iya di remaja kan itu udah deh, ini keren ya, ini keren kerasi keren nggak ada yang bilang jelek ya ini dipakainya gampang ngemikirin oli samping ini apa om, ini jujur nih ini campur udah deh, ini jernih ganggu biarkan dia diam disitu tarik coba nggak? udah deh, diam ini udah, udah nggak usah dia, apa-apain ini bisa dibuka nggak? udah, bisa coba terangkain bagasi mana, kalau mau naro helm di mana? eh? naro helm di mana? oh, naro helm di mana? ini, ini, ini nggak ada, nggak ada udah, ini jangan diganggu udah, sana isi bensin di mana? isi bensin di mana? ini apa, ini apa nih? ini buat kalau ya buat itu deh isi bensin dalam sini ini di bensin oh, ini bensin udah udah, udah coba, ada tombol apa lagi lampu ada lampu lampu ada USB port? USB pakai power iya, masih baru mati ini pasti mati sidometernya motornya masih baru udah, eh ngapain di sini kegiatan? ayo lakukan sekarang kan, kita ganggu 60 km per jam sama dengan 1400 RPM ini RMP ini typo apa gimana nih? ini bahasa Itali apa tuh? retrain bpp ini kunci motornya ini ya wak udah, 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 udah udah kan, ganggu kita daftar service dulu Udah ya, udah. Motor keren emang suka, lihat-lihat orang dan pajak orang. Enggak motor keren, aneh aja. Keren banget. Pukul manualnya, khusus buat Water Spoon. Udah, udah ya. Pukul servisnya. Sama STN, Kak. Kalo penasaran pajaknya Water Spoon berapa per tahun? 700 ribu. Ini gue tau motor sangat disayang om pasti sama lo om. Sama istri gue tuh. Supaya stikernya aja itu. Plastiknya belum dibuka. Sama istri gue tepatnya. Istri gue bilang beli motor ini, minta dibeliin buat ke Indomaret. Dipake nggak ke Indomaret? Dipake, cuma sekali doang. Selama hidupnya. Gimana? Di bawah ini sedentar, dokter sekali. Ini yang di sebelah sana. Oh, di sebelah sana. Silahkan. Silahkan, Pak. Masuk satu lagi. Ganti-ganti. Oh, ini indah sekali. Silahkan. Saya mau service? Oh, iya. Eh, eh. Ganti-ganti. Eh, cek suhu dulu. Cek suhu dulu. Lebih deket lagi. Lagi-lagi. Lagi? Iya. Makanya jidatnya luas, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Masih bisa dapatkan. Pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Mau service? Cuman sekarang saya izin bikin video sekalian ya. Boleh. Boleh saya kasih suara biar jelas, Mas? Oke. 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 Ini Vespanya. Iya, Vespanya. Ini buku servisnya. Buku servisnya. Oke, sebentar saya data dulu ya, Pak? Ya, motornya udah 6 bulan sih umurnya kira-kira. Udah 6 bulan ya? Oke. Oke, ini saya data dulu ya untuk dibuatan SPK-nya dulu. Oke. Sebentar ya, Pak. Ini keren juga loh nih dealernya. Ternyata bukan cuman Vespa di sini. Ada Moto Guzi. Ada Aprilia. Tapi nanti kita lihat. Kita nanti sekalian grebek ini dealer. Tapi kita selesaiin administrasi servis dulu. Ini servis di... Servis apa nih jadi masuknya nih? Ini servis pertama ya, Pak ya? Kalau servis pertama itu... Itu ada pergantian oli, Pak. Pergantian oli ya? Iya, oli mesin, oli gear, dan filter oli. Oke. Itu mestinya di kilometer berapa? Ini di kilometer seribu. Ini belum sampai seribu? Sampai seribu? Baru 27. Oh gitu. Ya tidak apa-apa sih, Pak. Gak apa-apa ya? Soalnya udah 6 bulan juga. Udah lama juga soalnya. Kalau nunggu seribu lama, Mas. Iya. Bisa lima tahun, sepuluh tahun kali. Oke, sebentar ya, Pak. Iya. Mas, nanti saya pengen sambil menunggu motornya di ini. Saya bisa nitip helm di sini? Bisa, bisa. Bisa nitip helm? Iya. Nanti saya... Nitip jaket bisa? Bisa, bisa. Sama, nanti saya minta ditemenin sama salah satu orang sales buat nemenin saya gedebek dealer boleh? Oke, siap. Sama pas siapa ya nanti kira-kira? Paninga, Pak. Siapa? Paninga. Paninga itu adalah? Sales manager di... Oh, sales manager. Iya. Oke. Nah, ini saya titip di sini nggak apa-apa? Oke. Oke, jadi nanti saya ada di sini aja kok. Cuman saya mau lihat-lihat. Oke. Nanti berapa lama kira-kira estimasi? Untuk estimasi servisnya kurang lebih satu setengah jam, Pak. Oh, cuma satu setengah jam utara saya? Oke. Sip. Halo. Nah, sekarang kita nunggu Pak Ningga, sales manager di sini. Ini lihat, Om. Dia udah ngodain aja di sini. Om. Apa yang sedang dilakukan di sini? Oh, lagi nanya motor? Lagi nanya motor tuh di sini. Saya nanya ngecek motokursi. Nanya-nanya. Nah, itu dia Paningganya. Nah, ini Paninga. Halo. Makasih lo udah mau nemenin. Saya boleh pasang ini soundnya? Boleh dong. Oke. Paningga ini sales manager di... Ini dealer Vespa yang terbesar di Indonesia. Motoplex. Motoplex. Jadi bukan cuma Vespa. Bukan cuma Vespa. Jadi di sini ada... Piagio. Piagio. Vespa. Vespa. Aprilia dan Moto Guzzi. Dan termasuk after salesnya juga. Servisnya semua. Iya. Dan aparel, aksesoris. Kita lihat dari yang depan dulu yuk. Ayo. Piagio ada dua model. Iya. Metally S. Sama MP3. Oh, mau yang ini dulu. Sebenarnya saya bingung deh. Saya kan awam kalau di motor. Iya. Di Vespa juga ada... Ada lambang Piagio nya kan? Ada. Nah itu... Tapi Piagio sendiri beda? Iya. Piagio itu... Piagio Group jadi... Yang besarnya. Iya. Terus kita... Iniin lagi. Piagio sekarang bikin... Produk-produk yang futuristik seperti ini. Maaf ya ada penampakan. Halo. Piagio ingin tahu juga soalnya. Iya. Gimana, gimana, gimana. Cerita Piagio sama Vespa gimana? Kurang tadi dijelasin yang lain. Tadi ngobrol yang lain. Oh. Ngobrol yang lain. Gimana, gimana cerita Piagio sama Vespa? Iya. Jadi ini motor Itali semua ya? Piagio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi. Iya. Italia semua ya? Beberapa bahkan masih made in Italy. Iya, iya. Oh ada beberapa yang di CKD di Asia ya? Di Vietnam ya? Vietnam. Tapi standarnya standar Itali ya? Iya. Oke. Ini made in S 150 cc. Iya. Harganya berapa ini? 50 juta 400. 50 juta rupiah 400. Oh ini udah full LCD ya? Iya. Udah pakai radiator. Oh radiator ini? Radiator. Mesinnya juga 155 cc. 4 V. 11 kW tenaganya. 11 kW itu artinya sekitar 14 HP ya? Oh. 12 HP. Ini enak lah buat harian. Cuman ini yang menarik perhatian saya. Ini yang generasi keberapa dari MP3 nih? Aduh. Pastinya saya kurang ingat nih. Tapi sebelum. Ini generasi terbarunya harganya berapa? Generasi terbaru ini 360 juta. 360 juta. Mesinnya? 500 cc. Sebelumnya ada 500 cc. Tapi yang ini versi HPE. High performance engine. Oh tenaganya lebih gede. Jadi ya tenaganya lebih gede. Ini enaknya ya motor kayak gini tuh. Lebih nggak takut kena lubang segala ya. Karena ada dua ban di depan. Ada dua ban di depan. Gripnya juga lebih. Terus dia juga bisa ditahan. Jadi kalau berhenti di lampu merah kita nggak perlu turun kaki. Ya. Bisa dikunci. Sob breakernya. Suspensinya. Ya. Waduh. Ini ada fitur terbaru nih. Oh. Bisa mundur. Oh. Oh ini ada D sama R. Jadi gimana? Kalau R. Terus kita gas. Nggak. Pencet R. Lalu nanti pencet tombol starter. Karena menggunakan dinamo. Bukan pakai. Oh listrik mundurnya. Wih. Wah, 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 wah. Aduh nih. Pasti enak banget nih naiknya nih. Oke. Cobain aja. Om. Oh iya ada unit tes ya? Ada. Komplit. Oh iya. Itu di depan tuh unit tes semua? Itu unit tes tes semua. Oh. Sambil saya nunggu servis nanti boleh? Boleh banget. Oke, oke. Kalau gitu kita gedebek dulu. Nanti saya akan ajak Om Mobi sama Arief. Kita coba motor di depan nggak apa-apa? Boleh. Itu semuanya boleh dicoba? Boleh dicoba semuanya. Mantap. Oke, kita lihat dulu. Ya, Vespa sekarang. Vespa itu lebih dari sekedar motor sebenarnya. Orang nggak beli Vespa itu hanya untuk harian. Tapi Vespa itu ada gaya hidupnya juga ya di situ ya. Makanya Vespa sering ngeluarin yang limited-limited edition. Cuman sekarang yang limited edition lagi nggak ada ya? Ada nih special edition. Oh ini? Yang dibeli Om Mobi. Om Mobi beli ini? Dia nggak mau ngaku sih. Dia nggak mau ngaku. Tapi dari tadi dia nanya-nanya ini. Ini 300cc nih? Ini 300cc, HPE, high performance engine. Cuman lampnya di sini ya? Ya. Iya. Ini kita memperingati. Ini dulu ada balapan six days. Vespa ikut modelnya begini kira-kira. Stangnya besi. Sampai instrumennya juga retro ya? Juga retro. Tapi mesin masa kini. Dan harganya kayaknya nggak retro deh. Harganya berapa nih? Harganya Rp155.000.000. 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 Iya. Keren sih. Dock gini lagi ya. Tuh. Oh ini sekarang line up yang paling tingginya diantara Vespa yang lain sekarang ini? Iya. Tuh. Vespa GTS. GTV. Eh Vespa GTV. Seijiorni. Seijiorni. Seijiorni ini siapa? Seijiorni ini six days. Balapan six days. Oh, six days. Jaman dulu itu. Iya. Dulu kan ada balapan six days. Kalau gitu say sapi artinya enam sapi ya? Hahaha. Enam sapi ya. Oke. Nah ini. Ini yang lebih. Ini ya Vespa. Vespa S. S 125cc. 125cc. Ini yang paling entry levelnya? Entry level. Harga? Harganya Rp39.500.000. Kita ada dua entry level. Satu lagi LX. LX yang? Speknya sama. Tapi LX ini mewakili yang klasik. Sorry ini. Ini? Ya ini S dan LX. Ini harga di 30-an juga? 38.000.000. 38.000. Ya. Mesin sama-sama Rp125.000. Mesin sama Rp125.000. Jadi yang termurahnya Vespa aja tuh Rp38.000. Makanya. Betul. Banyak orang consider Vespa itu memang motor untuk lifestyle. Bukan. Bukan sekedar alat transportasi. Nah kalau ini? Ini Vespa S. Vespa S. Cuma warna doff gini sama harganya sama warna yang biasa? Sama. Eh sorry. Ini Rp39.500.000.000 beda dengan LX tapi sama dengan warna S lainnya sama. Oh oke. Beda bentuk bodi aja ya? Beda kurang lebih di kepalanya sini. Jadi kalau bulat itu kita identik dengan klasik. Oke ini kotak ya. Yang persegi identik dengan sport. Tapi secara teknis sama ya? Sama. Spek sama persis. Jadi ada Vespa LX. Vespa S. Vespa S. Ada Sprint S. Berikutnya ada Sprint dan Primavera. CC-nya lebih gede. CC-nya lebih gede. Ini Sprint, itu Primavera. Oh Primavera nih sama basisnya kayak motor saya ya? Iya. Yang Water Spoon. Yang Water Spoon. Water Spoon-nya masih ada? Gak ada. Abis? Abis. Ini harganya berapa? Ini harganya Rp47.300.000.000. Jauh banget sama yang Water Spoon. Water Spoon motor speknya sama harganya dua kali lipatnya. Iya. Oh iya ini jadi sama ya. Harga normalnya. Harga sekarangnya. Rp47.000.000. Harga sekarang udah 3 digit ya? Water Spoon. Iya. Udah ada yang sampai di atas Rp150.000.000 loh jualnya. Tapi punya saya nggak untuk dijual lagi. Bisa dipakai. Iya. Nanti nggak bisa dapet lagi loh. Ini? Ini top levelnya. Untuk yang Vespa? Iya. GTS Rp150.000.000. Tapi nggak lebih mahal dari yang saya Giorny dong. Ini dan saya Giorny sebenernya kita masukin di ini yang sama cuman. Ini harganya berapa? Ini harganya Rp62.000.000. Oh karena mesinnya cuma Rp150.000.000 ya? Rp62.000.000. Rp62.000.000. Jadi ini buat yang di Rp150.000.000 cc ini yang tertinggi. Iya. Keistimewaannya apa selain mesinnya? Selain mesinnya ini keistimewaannya dia punya dua shock breaker di belakang. Oh ada dua di belakang. Padahal bahannya satu. Bahannya satu. Betul. Terus dia cakram depan belakang. ABS juga. Tapi bukan limited model nih ya? Bukan limited model. Kalau yang saya Giorny itu limited? Special Edition. Special Edition ya bukan limited model ya? Iya. Oke. Kita lihat motor lainnya. Nah kita mulai masuk ke jajaran motor yang besar-besar nih. Wuhuu Aprilia. Saya pertama kali dengar Aprilia itu di MotoGP. Iya. Jadi emang sport semua ya? Line up-nya ya? Aprilia iya kurang lebih racing. Ini Shiver 900. Iya. Ini jenisnya apa nih motor? Ini street bike, naked bike. Naked bike. 900 cc? 900 cc. Berapa silinder? Dua silinder. Dua silinder? Iya. V. 90 derajat. Oh V-nya begini? V-nya? Oh. Sini ya? Jadi nggak kayak MotoGuzi ya? MotoGuzi kesamping dia begini ya? Kesamping. Kalau dia iya depan belakang. Oh jadi kaki bisa ini ya? Ini boleh dinaikin mas? Boleh. Dijalanin juga boleh. Ada juga? Ada juga. Wah ini buat di jalan biasa juga enak buat... Ini kayaknya buat kalau orang suka freestyle-freestyle motor kayak gini rasa rata-rata favorit ya? Harusnya enak ya. Ini harganya berapa? 555 juta. Setengah M? 555 juta rupiah. Tapi lumayan loh. Setengah M tapi motor 900 cc. 900 cc. CBU Itali. CBU langsung ya. Aprilia 54 world titles. Waduh mas. Saya seneng banget lihat kayak gini. Cuman saya nyetirnya belum jago. Saya kalau punya kayak beginian pasti bawaannya maunya ngebut dan... Gatau dah. Jatoh kali kalau saya. Nah ini yang lebih sporty lagi nih. Ini Aprilia. RSV4. Oh artinya 4 cilinder? Iya. Berapa cc? 1000 cc. Wuhuhuh. Ini 200 plus horsepower. Gila 200 plus horsepower? Motor tapi ini bisa lari 300 lebih ini definitely. Ini harganya berapa mas? Ini udah... Udah nanti jual? Ini udah discontinue. Oh. Ini hanya buat ngingetin aja bahwa ini DNA kita nih. Ini punya siapa? Nanti sih denger-denger mau keluar lagi. Oh. Ini punyanya owner sih nih? Eh... Ini... Ya ini buat display aja. Buat display aja. Oh tapi gak dijual. Gak dijual. Kalau dijual harga berapa mas kira-kira ini mas? Dulu sih barunya 800 juta. Berapa? 807 juta dulu. 800 juta. Ya. Ini bisa 300 lebih kan mas larinya? Larinya harusnya iya. Cuman ini karena ada limiter dia... Setahu saya sih hanya bisa 299. Beda satu mas. Tapi ini pasti motor spesial ini rasanya. Ini bener-bener kayak ngingetin kiprah Aprilia di MotoGP ya. 4 silinder 1000 cc. 200 plus horsepower. Wow. Jadi Aprilia tuh memang positioningnya dia motor sporty. Sporty. Ya. Design for racers, build for riders. Design for racers, build for riders. Ya. Jadi didesain untuk pembalap dan dibuat untuk pengendara motor. Jadi teknologi balap yang bisa diaplikasikan juga untuk hariannya. Ya. Oh di sini resmi juga? Artinya Aprilia juga service-nya di sini juga bisa? Service-nya di sini juga. Service, parts, semua ada. Nah sekarang kita masuk ke Moto Guzzi. Moto Guzzi itu saya udah pernah denger motor itu dari zaman saya kecil. Ayah saya tuh selalu ngomong Moto Guzzi ini. Udah lama kan Moto Guzzi ini pabrikan ini kan? Dari tahun 21. Tahun 1921. Dan sekarang mereka itu membuat motor-motor lagi dan kebanyakan dari produk mereka itu desainnya agak retro-retro gitu ya? Modern, klasik. Teknologi modern tapi desain klasik ya? Ini seperti ini nih. Ini Moto Guzzi V73 Stone. Lihat deh nggak ada RPM, nggak ada apa-apa, cuma speedometer. Sama ada layar kecil nih buat. MID? Ya beberapa informasi ya. Jadi ini paduan antara teknologi modern. Enak banget duduknya ya? Ini paling nyaman buat daily use. Ini nggak panas ya? Ini nggak panas nih. Soalnya banyak yang bilang sih Ding itu panas nggak sih? Soalnya mesinnya di luar gitu. Sebenarnya justru karena dia di luar, dia langsung ke udara bebas nih. Sempet banget. Nggak sempet ke rider. Biasanya kan VV pada umumnya begini. Ini berapa cc? 750 cc. Gede juga ya. 750 cc. Ini harga berapa mas? 475 juta. 475 juta. Moto Guzzi. Bentuknya klasik tapi isinya sih modern semua. Kayak remnya, Brembo, semua sampai atas. Ini juga ada warantinya juga di sini? Garansi 3 tahun. Garansi 3 tahun. Garansi 3 tahun. Nah tapi ini nggak terlalu klasik nih kalau yang ini. Ini juga... Ini klasik enduro kita bilang ya. Klasik enduro. Cuman kayaknya modern bentuknya. Dari... Apa? Traclarisnya ini. Oh... Ini kalau nggak salah naiknya diinjek gini kan? Iya. Iya. Wah tinggi. Wah ini buat touring dan lewat jalan rusak juga udah nggak takut nih ya. Iya. Empuk. Empuk banget. Ini sama 700 cc juga? 850 cc. Oh iya V85TT ya. Iya. Ini harganya berapa mas? Ini 645 juta. 645 juta. Udah pakai cruise control. Udah. Oh ininya modern. Iya. Ini asik nih buat jalan jauh nih buat adventure ya. Ini kayak motor adventure ya. Kita juga banyak optionalnya. Optional aksesorisnya seperti... Oh dijual disini juga? Dijual disini juga. Seperti panniers. Terus... Ini tanpa aksesori? Ini tanpa aksesori. Engine guard, fog lamp, lower seater. 625 juta? 645 juta. Eh 645 juta? Iya. Nah. Ini V85... TT. TT. TT itu tuto terreno. Apa? Itu artinya... TT itu tuto terreno. Artinya all terrain. Oh, all terrain. Iya, iya, iya. Makanya bannya juga kayak gini ban all terrain. Iya, all terrain. Nah, ini klasik banget nih bentuknya nih. Iya. V9 Roamer. V9 Roamer. Ini balik ke klasik lagi nih. Ini juga klasik apa... Cuma ada speedometer. Eh, ada display-nya juga. Wah. Ini desain retro. Ini berapa cc? Sama 850 cc. Tapi mesinnya... Harganya? Ini harganya 580 juta. Oh, lebih murah dari itu ya? Lebih murah dari V85. Iya. Lebih mahal dari V7. Aduh, yang ini ganteng banget. Ini yang kata orang-orang kafe racer-kafe racer itu ya? Iya. Aduh, ini ganteng banget. Ini kayak motor balap jaman dulu ya? Betul. Keren banget ya. Ininya bisa... Ininya chrome lagi nih. Chrome jernih banget. Ini special edition mas? Ini ya, special edition 10 tahun anniversary. 10 tahun anniversary dari apa? Dari jenis V7 racer. Oh... V7 3 racer. Bentuknya kayak... Motor balap jaman dulu. Iya nih. Aduh, ini... Bawahnya udah gini nih. Enak banget nih. Makanya dia dilengkapin RPM. Iya, RPM di kanan, speedometer di kiri. Ini klasik banget motor. Berasa kayak naik MotoGP jaman dulu nih. Iya. Ini harganya berapa? Ini 535 juta. Setengah miliar juga ya? Setengah miliar. Kurang lebih. Wah, ini sih bukan buat jalan jauh ya. Tapi ini... Pakai ini nih rasanya spesial. Aduh, pengen nyoba. Ini ada unitasnya ya? Ada. Ada juga? Ada juga. Nanti saya nyobanya. Boleh. Oke, kita lihat ruangan yang lain dulu mas. Ayo. Nah, kalau ruangan servisnya... Tadi Ravi udah ngambil gambarnya kira-kira kayak begini. Ruang servisnya. Ya namanya juga motor. Pasti kecil. Tapi perlengkapannya modern semua dan... Udah bisa menangani 4 merk ini ya. Iya. Kita lihat atas yuk. Lihat tuh. Nothing to wear. Wear a Vespa. Bingung mau pake apa? Pake Vespa. Pake Vespa aja. Wear ya. Jadi itu menunjukkan lifestyle-nya itu. Jadi mereka pake pemilihan bahasanya wear. Perfect for friends and random strangers. Wih, lagi muter om. Muter, muter. Eh. Bagus banget Pak Teh. Katanya tadi boleh nyoba motor... Oh iya, iya. Boleh. Test drive. Nanti ya. Nanti kita coba bareng ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Heritage ya. Ini Piaggio dari tahun 1884. Jadi motor ini memang heritage-nya kuat. Oh ini di atasnya untuk ruang tunggu ya. Iya. Yang sebelah sini. Eh, sekarang... Pak Ningga tadi bilang kita boleh... Test drive. Test ride. Eh, test ride ya. Test drive. Oke, kalau gitu. Sekarang kita panggil Om Mobi sama Arief. Kita akan ngumpul di bawah. Sambil kita nunggu motor di service. Uh, banyak juga jajarannya ya. Hah, oke. Kita sekarang langsung test ride motor-motor impian tadi itu. Nah, sambil nunggu motor saya di service sama Arief juga. Kebetulan ada dia. Kita dikasih kesempatan buat boleh nyoba motor-motor tes ini. Seru sekali. Rief, lu pilih motor apa, Rief? Ini gue mau coba dulu GTS 300. MESPA. Iya, MESPA. 300S-nya. Ini mesinnya udah baru HPE High Performance Engine. Ini Om Mobi apa ini? Ini Moto Guzzi V85 TT. Oh, turbo emang? Bukan turbo. Lihat nih, V-Twin. Oke, nah kalau saya, saya pilih ini. Piaggio MP3. MP3. Ini rodanya ada tiga. Jadi kayaknya lebih aman. Let's go, let's go. Oke, ayo. Let's go. Gila top banget motornya. Ini nyaman sekali. Ini tenaganya gede. Ini gak perlu turun kaki. Ini torsinya luar biasa. Ini canggih teknologinya. Gila ini. Ada lubang gak takut. Ada dua rodanya depannya. 500cc lagi. Oh tapi itu gila sih torsinya tuh. Ya, semuanya akan ditinggal. Gimana pendapat Om? Ini paling enak buat keluar kota. Nyaman sekali. Pastinya tinggi. Bukan berat tinggal lincah. Tinggi gitu. Lincah sekali. Dan ini kan mesinnya V. V-nya begini. Longitudinal. Bukan transversal. Oke. Dan ke belakang. Menyalurkan tenaganya. Pakai gardan. Nah gardannya jadi satu sama armnya. Jadi presisi sekali. Nah kalau ini. Konsepnya ini benar-benar motor ya. Kelihatannya berkelas ya. Rodanya ada tiga. Tapi roda tiga tuh bukan cuma buat gaya. Tapi itu juga buat kestabilan. Ini stabil banget motornya. Berasa aman banget. Ada lubang gak takut. Terus kalau misalnya udah dibawah 10 km per jam. Kita tinggal pencet satu tuas. Terus di-lock suspensinya. Udah gak perlu turun kaki. Oh ini gak pakai standar lagi nih? Gak pakai. Gak pakai standar. Ada rentangannya Om ya? Ada rentangan. Terus abis. Terus ada gigi mundur. Lihat-lihat. Nih ya. Misalnya kita mau mundur nih keluar dari parkiran nih. Kalau keluar dari parkiran kan susah. Kan mundur aja. Ini bisa mundur. Ini tukang parkirnya jadi gabut. Jadi gigi mundurnya dia pakai motor listrik dari satelnya. Terus abis. Nih. Gede banget. Gede banget. Pajaknya berapa pajaknya? Gede banget. Pajaknya berapa pajaknya? 5 juta setahun. Wah ini sih. Buat turing sih. Buat turing sih. Buat barang puas sih. Gak capek lagi. Kalau gue Om ya. Ini GTS 300 ini motor yang cocok buat harian. Tapi tenaganya juga mumpuni banget. Iya lah 300. Gue gak tau di motor kalian ada atau enggak Om. Jadi di motor ini ada layarnya. Nah di motor ini tuh ada namanya itu Vespa Connected TV. Jadi kayak mobil kita bisa connect tutup ke motor ini. Dan mapnya bisa keluar di layar. Terus kalau ada telepon masuk kita udah bisa tinggal pencet. Dan ada face commentnya. Jadi kalau misalnya mau telepon. Call Moto Mobi. Udah langsung ke telepon dari Vespa-nya. Canggih banget. Canggih gila. Kok bisa gitu ya? Gue sebagai orang yang jam terbangnya sedikit sama motor. Amaze juga sih ngeliatin perkembangan teknologi. Ini sih boleh sih yang udah pernah pakai. Merasakan Vespa 150. Buat upgrade ke 300 sih worth it sih. Ini tadi gue sempet nyobain juga. Tadi pas apa pas. Tadi kita sesi shooting disana kan. Lo sempet berhenti. Gue ngerasain torsinya sih gila nih gede banget. Gede banget ya. Enak. Enak. Dan ganteng. Ini ngebedain sama yang. Gendut-gendutnya pas gitu. Sama yang 150 ya ngebedain nih. Ini kuningnya ini langsung kelihatan. Ini slipper banget gak kelihatan kayak tenaganya. Gak kelihatan kayak 300cc gitu. Cuman gitu di gas. Cobain motor-motor lain nih. Ayo. Nah kita mau cobain motor lain juga. Cuman motor-motor lain yang kita coba. Nanti ada di channelnya Omobi. Dan ada di channel Arief Mohamad. Sekarang kita balik lagi ngeliat. Water spoon-nya udah selesai apa belum. Mudah nanti dulu kita cobain motor dulu ya. Yaudah yuk coba yang lain dulu. Yuk ganti lagi apa lagi ya. Oke. Tonton di channel mereka. Kayaknya Omobi jadi ngambil motor ini deh. Tapi kalau misalnya mau lihat detailnya. Dia jadi ngambil apa enggak. bisa cek di channelnya Omobi. Nah sekarang motor saya ini masih dikerjain prosesnya. Mungkin kira-kira setengah jam lagi selesai. Dan ya udah. Abis itu udah tinggal kita pulang. Tapi keren banget ya. Ini desain dari showroom Motoplex ini. Jadi Motoplex itu udah grup merk di Indonesia. Ada Piagio, Vespa, Aprilia dan Moto Guzi. Buat temen-temen yang menganggap motor itu lebih dari sekedar sarana transportasi. Lebih kegaya hidup dan menghargai heritage. Main-main kesini ini keren banget. Keren banget dan banyak motor-motor impian disini. Dan senang ya ngeliat motor-motor impian dijual secara resmi. Dan juga ada after sale serta warantinya di Indonesia. Bahkan ada juga merchandise-merchandise dan aksesoris-aksesoris resmi disini. Jadi begitu saja video kali ini. Jangan lupa anda klik like bila menyukai video ini. Komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika belum. Subscribe juga ke channel Omobi dan Arief Muhammad. Serta follow instagram saya at fitra.eri. Dan follow instagram dari motoplex ada disini. Terima kasih banyak anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Lihat motor lagi ya. Bye bye. Bye bye.